Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jadi gini Bu, kalau saya ini nantinya saya lepas lagi Bu Di tempat yang di hutan gitu Karena kita emang suka gitu suka kasihan Kalau gini lah kita biara Tapi kalau yang liar gini kita lepas lagi Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Itu bapak banget gini megangnya Duh udah judul doang Yaudah banget udah biasa ya Kita kan aman ketir kemarin Lima orang bang bagian ini Ya kalau gak ngerti memang itu Tapi ini bahaya kalau buat sendiri nangkepnya loh Masa? Iya, sejak kelilit, kalau pas kelilit leher nih bahaya Minimal dua orang ini kalau sebesar ini nih Oh iya habis makan ya Iya Coy lu ngapain disitu Coy Ya saya udah keluar Itu keluar kotoran ya Kotoran keluar Oh iya betina ini Oh iya, kencing lho Wah, iya Ini kotoran ini Eraknya dia Ayo keluar yuk Ayo keluar yuk Kamu mau dilepas kok Ayo keluar Ayo Ini kalau Masih Bukin karung aja ya Ya lepas gak apa-apa Udah Dilepas gak apa-apa Udah Lepas masuk diri ntar dia Iya Iya Kalau tahu caranya memang gak sulit Karena gak tahu caranya Tapi kalau pertama kali ditangkap Dengan sebesar ini nih Berbahaya Masih ngilit Kita usah Lepasin Iya Kalau ada waktu saya cari Ini Kalau ada Ini Kayak gini Jadi ceritanya gimana bisa Yang tahu yang berapa Ketahuannya Ngeliat gitu Keluar dari mana pak Ayam Ngeok Ngeok Terus apa yang nangkep Enggak Sudah pulang kerja rame-rame Tak terima orang Kok tuh ini Iya bahaya ini Pergi ada adik ini Iya banget Di kandang ayam Itu gak dikit bang Itu dikit Kali Emang sekarang ini Fenomenanya itu Ular itu sering ada di kota-kota Karena Kadang ada yang merah Ular kecil beli Dimana Terlepas jadi besar Kok dulu yarang Anaknya 13 kecil Anaknya ini kayaknya Anaknya ini Yang penting palanya dulu Yang ini Tutup Kata orang Jangan nampu Palanya dulu Tapi kalau kondisi di kandang Memang Memang kalau liar Kita tangkep ekornya Untuk Ini dia Supaya Pergerakan dia Tidak banyak Oke makasih ya Iya Iya Masuk pulang aja Bawa ini ularnya Oke coba takstaga Ini ular yang semalam Kita risiko Dari daerah Cipulir Buena lama Jakarta Selatan Ini ular ini Ditangkap Karena memakan Ayam warga Tapi yang menangkap Bukan kita Di sana ditangkap Koleh warga 5 orang warga Dan diserahkan ke kita Alhamdulillah Mereka sadar Mengerti bahwa Ular ini memang Seharus tidak dibunuh Dan Biarkan dia hidup lagi Di alam Liarnya Ini dia Saya mau lihat dulu nih Karena biasanya Ular yang tertangkap itu Ada dua kemungkinan Ular periharaan yang lepas Atau memang Ular liar Yang masuk ke pemukiman Karena di sana juga Wilayahnya Dekat dengan Kalibusanggeraannya Jadi tapi juga Ada kemungkinan lain Kalau memang dia juga Ular periharaan Karena memang banyak Di sana yang memiliki Ular reptil Ini saya mau coba Lihat dulu Saya mau cek dulu ya Biasanya Kalau karakter Ular liar Dan ular periharaan Berbeda ya Kalau dia kita lihat Menyerang Di alam 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 Ular Tapi kalau Ular liar Tapi kalau menyerang Tidak mau menyerang Tidak strike Tapi karena ini Saya Ambilnya di kandang Saya kemarin juga Tidak sempet Provokasi dia Untuk mengetahui Ular liar Tidak atau tidak Sekarang saya coba Di sini Sekalian saya mau Obati lukanya Sekarang ditempatkan Di kandang kawat Di mulutnya itu luka Saya mau obat Sebelum kita rilis Sekarang saya mau tahu Nah inilah Nah ini ciri-ciri Ular liar Seperti ini Biasanya Ular-ular yang sudah Lama diperihara Dan jinak Tidak akan strike Dia mempertahang dirinya Dengan Menyerang objek Yang ada di depannya Lalu dia mulai Nyerang Tuh Tuh Ini tanda-tanda Ular ini memang Ular dari alam Kita lihat ya Lukanya di mulutnya Itu harus diubati Supaya tidak infeksi Jadi ketika kembali Di alam liar Kita sudah Kira-kira mau infeksi Nyerang Saya mandikan dulu Itu Ya itu banyak butuhnya Tuh Mungkin di badannya Banyak butuhnya Nanti lukanya Kita mau obati Ini Ini kalau Sudah ukuran segini Ini sudah mulai bahaya Ya Dan sudah selainnya Kalau kita datang Kita kembalikan ke alam liar Karena Kalaupun juga diperihara Susah untuk jinaknya Jadi lebih baik Biar dia berkembang Di alam liar Ini secara visual Tadi saya lihat Sepertinya betina Setelah saya mandi Ini mau saya obatin dulu Ini luka di mulutnya Terus saya mau cariin kutunya Tolong ada Ini Seperti tadi Seperti biasa Kasih rifanol dulu Ini Rifanol Beli terlihat Lukanya Ini akibat kandang Dan itu kutuk-kutuknya Di bawah Di mata Banyak sekali Belum lagi Ini di badan-badannya Kita bantu dia Untuk Lepasan kutuk-kutuknya Membati lukanya Ini Sementara Saya kasih rifanol dulu Untuk mempersihkan lukanya Setelah itu Kita kasih betadine Ini betadine Sudah selesai Nah kita cari kutunya Saya kutu minta bantuan juga Tolong ini Sudah bisa ini Ini setelah kutunya Tolong itu tempat Buat itu Tempat kutu itu Angkau kecil Tolong Ini kutunya Saya taruh di airan Desinfektan Bawahnya Biasa dia akan stress Dan Membuang-buang air Terima kasih Kalau sudah begini Saya minta bantuan Biar dulu Biar coba Lagi saya bisa Biasanya Kalau Handle-handle Saya selalu didampingi Coba tolong pegang Ekornya dulu Ekoran-ekornya tuh Ujungnya Ya Bersihin dulu kutunya Sampai Abis Banyak sekali Biasanya Biasanya kalau di alam liar Untuk menghilangkan kutu-kutunya Berendam Berendam sampai lama Makanya Kalau bagi pemelihara Ular besar Ular python Ini akan dapat berendam Fungsinya apa Untuk ya Mungkin akan kutu-kutunya Tuh disini juga banyak Banyak sekali kutunya Biasanya Negara mudanya sih Saya belum sempat beli Dengan Kapur ajaib Tadi ambilin Ini Kutu-kutu Lalu kita oleskan Kapur ajaib Di seluruh tubuhnya Ini hari ini Saya mau melepas Ular sumbangan Warga Cipulir Yang tertangkap Di kandang ayam Warga Sekarang Sedang menuju Banten nih Tempat pelepasannya Sengaja Datangnya sore-sore Supaya sampai sana Malam ya Karena ini bulan puasa Oke Sobat Astaga Ikuti langkah saya Selanjutnya yuk Ini ular yang saya Peroleh dari sumbangan Warga di daerah Cipulir Yang telah memangsa Dua ekor ayam Milik penduduk Ini saya lepas Di sini Di daerah Banten Supaya dia dapat Lestari Dan tidak menganggup Penduduk lagi Di situ tuh Hutannya tuh Ngelingkar nih Biar jalan ya Lihat aja Biar masuk sana Situ Selesaian aja Hutannya Semoga dia bisa Hidup alami Di sini Dan tanpa ada yang Mengganggu Itu baru saja Kita lepas Ularnya udah kembali Ke alamnya Kembali ke alam Lihat Buat Sobat Astaga Dukung Subscribe Like and comment Agar pada Video berikutnya Kita dapat Menyajikan Hal-hal menarik lainnya Seputar satu Oke